Seorang dokter spesialis pedah tulang, Dr. Asha Ibrahim bongkar teknik pengobatan idadayak yang tengah viral. Dr. Asha Ibrahim mengaku mendapatkan banyak pertanyaan soal kebenaran teknik pengobatan idadayak. Namun sama seperti pesolap merah, Dr. Asha Ibrahim juga mematahkan kesaktian idadayak yang viral bisa sembuhkan tulang bengkok. Dr. Asha Ibrahim tak ragu menunjukkan trik yang sebenarnya sedang dilakukan dalam pengobatan idadayak. Jadi banyak banget yang ngetag saya di video ini, gimana caranya? Ada orang patah tulang cuma ditarik langsung gitu bisa selangsung sembuh. Apakah itu memang masuk akal? Mari kita bahas katanya mengawali videonya di TikTok. Rupanya kondisi yang dialami wanita berbaju kuning itu merupakan banyak dialami oleh beberapa orang. Sebelum kita bahas, itu kita lihat dulu. Ada beberapa video lain yang mirip dengan kondisi yang dialami oleh ibu itu. Pertama ada bapak-bapak itu yang tangannya bisa dibengkok-bengkokin tapi orangnya masih senyum. Yang kedua kasus dimana tangan malah bisa sampai putar-putar di pelintir-pelintir gitu lanjutnya. Kemudian, ia pun mengungkapkan penyebab terjadinya kondisi seperti itu. Jadi pada semua kasus tadi punya kemiripan dimana berbentuk sendi palsu atau pada lengan atas dari orang-orang yang menderitanya. Biasanya itu terjadi karena ada patah tulang yang tidak ditangani dengan baik sehingga tulangnya tidak menyatu dan bisa bergerak antara segmen tulang yang patah jelas dokter Asha Ibrahim. Pada kondisi sendi palsu ini, kata dokter Asha Ibrahim, pasien tidak akan merasa kesakitan sama sekali. Sendi palsu itu, dia bisa gerak-gerakin tapi tidak nyeri itu penting. Jadi bisa dilihat tadi di video orangnya sampai ketawa-ketawa, sampai santai-santai karena memang dia digerak-gerakin tidak nyeri kata dia. Kemudian ia pun membongkar teknik pengobatan ibu Dayak pada wanita berbaju kuning tersebut. Kalau lihat di video itu, di bagian akhirnya ada bapak-bapak tuh disitu yang melihat bahwa setelah lurus, tidak sengaja ke bawah, ke samping terus tangannya akan jadi bengkok lagi dan harus dipegangin sampai akhir. Kalau tidak dipegangin, akan melengkok lagi tulangnya itu. Kenapa? Karena memang tulangnya nonunion atau gagal menyatu tandasnya. Lalu dokter Asha Ibrahim pun menyarankan agar penderitanya segera berobat ke dokter. Sebelumnya dokter Asha Ibrahim juga membahas soal fenomena ibu Dayak ini. Beberapa pasien sempat ada yang tambah parah bahkan sampai meninggal. Ia menjelaskan dalam dunia medis ada penyakit yang tak bisa disembuhkan jika tidak dioperasi. Namun banyak orang yang tidak bisa menerima fakta tersebut, sehingga akhirnya lari ke alternatif. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.